Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar Scratch mengenai sungguh X dan Y. Wow, kenapa tiba-tiba ada pelajaran matematika di aplikasi Scratch ini? Oke, sekarang agar lebih mudah dan tentunya tidak sulit, kita hilangkan pelajaran matematika. Sekarang kalian lihat di sini, di sebelah kanan nama spread, terdapat garis dengan tanda panah ke kiri dan kanan. Dan di sini terdapat tulisan X. Tentunya jika kalian tidak melihatnya, kita akan perbesar. Dengan menggunakan magnifier, lihat, terdapat tanda X. Ini menandakan lokasi sungguh X. Sekarang kita tampilkan garis bantu. Di sini, garis yang membentang dari kiri ke kanan ini disebutnya adalah sungguh X atau garis horizontal. Dan di sebelah kanannya di sini, terdapat garis dengan tanda panah ke atas dan ke bawah. Dan di sebelah kanannya ini terdapat tulisan Y. Ini disebut dengan sungguh Y. Sekarang kita aktifkan garis bantu. Seperti ini. Garis yang membentang dari atas ke bawah adalah sungguh Y. Bisa juga kalian sebut garis vertikal. Sekarang, ketika kalian pertama kali memulai scratch, seperti yang kalian lihat di sini, sungguh X dan sungguh Y memiliki nilai 0. Itu artinya, spread kalian yang bergambar kucing ini berada di tengah-tengah panel preview. Dan sekarang, kita gunakan move 10 step. Bergerak 10 langkah. Dan kalian lihat baik-baik, pada sungguh X di sini, kita klik, nilainya bertambah 10. Setiap kali mengkliknya, nilainya akan bertambah. Tentunya, ketika kalian tetap mengklik move 10 step, seperti ini, sebanyak mungkin, maka kalian akan menemukan yang namanya batas nilai maksimal. Seperti yang lihat di sini, sampai 273, kalian tidak akan bisa maju lagi. Ini adalah batas maksimal dari nilai X positif. Ingat, jika nilainya ke kanan adalah positif. Dan kita masukkan secara langsung di sini, kita berikan nilai minus 273. Ini artinya adalah bernilai negatif. Dan kita klik. Seperti yang kalian lihat, nilainya akan terus bertambah. Dan sekarang, kita kembalikan ke nilai 0 atau titik 0 seperti ini. Oke, sampai sini, apakah kalian mengerti kegunaan dari sumbu X? Jadi, dengan menggunakan sumbu X ini, kalian bisa melihat, spread kalian itu bergerak berapa langkah dan maksimalnya berapa. Maksimal ke kiri, maksimal ke kanan. Dan sekarang di sini, kita akan menggunakan sumbu Y. Tentunya, agar lebih mudahnya di sini, kita akan langsung memasukkan nilai sebanyak mungkin. Misalkan adalah 300, seperti ini. Maka, seperti yang kalian lihat di sini, walaupun kita sudah memberikan nilai 300, nilai maksimal yang bisa kalian berikan adalah 216. Dengan kata lain, untuk sumbu Y, nilai maksimalnya adalah 216. Tentunya, nilai negatifnya adalah minus 216. Seperti ini. Ini adalah nilai maksimal untuk sumbu Y. Tentunya, dengan mengetahui nilai maksimal dari sumbu X dan Y ini, kita berikan nilai positif, kalian bisa mengetahui batas maksimal spread kalian bisa diletakkan. Tentunya, kalian bisa melakukan drag and drag maksimal yang kalian inginkan. Dan kalian juga bisa melihat lokasi pastinya spread kalian itu berada di mana. Jika kalian tetap menggunakan morph 10 step, seperti ini, spread kalian tidak akan bisa melanjutkannya karena sudah mentok nilainya 273 untuk sumbu Y. Dan ketika kalian menggunakan if on edge bounce yang memiliki arti, jika di pinggir tentunya panel preview, pantulkan. Dan kalian klik, maka, seperti yang kalian lihat, kita tambahkan step-nya. Seperti ini, maka spread kalian akan selalu belak-balik karena dipantulkan. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih. Jika kalian bisa menemukan video ini, kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih.